oke teman-teman sekarang kita sudah ada di kebun binatang Kinantan jadi Yudi mau ngeliat hewan-hewan ini tuh ada bu bu kakak tua di bu kakak tua Yudi kan kemarin teman-teman satu hal yang kita notice di tempat wisata Bukit Tinggi itu bersih-bersih banget loh tempat wisatanya bersih memang bener-bener dia tuh niat gitu tuh bersih semua loh ini kita selfie dulu disini ada rusa loh wadi ada rusa di tuh 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 waaah odi halo rusa rusa itu rusa sayang waaaw ada bu di oh di senang nih ya ngeliat bu iya di ya wah ada bu eh besarnya di bu kakak tua di kakak tua kakak tua eh ini nabunya sayang kakak 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 kakaknya besar ada gajah loh di oh di mau liat gajah gak wah itu ada rumah rumah disitu kita lihat ya rumah gadang oh iya teman-teman kita lupa mau masuk ke lubang Jepang tadi pasti sana ya sudah lah ya mau gimana lagi kelupaan soalnya yuk kita sekarang mau liat gajah 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 waaaw ini nah gajahnya 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 mahal itu kalo dijual teman-teman ada zebra tuh liat tuh di sini ada apa nih kosong nih oh di sini cuman ada kodok teman-teman kodoknya ih kuah 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 tuh kurakura odi itu nah kurakura odi tuh kalian liat ya teman-teman ya ini kan tempat hewan nih ini semuanya bersih semua teman-teman mereka bener-bener memperhatikan tempat wisatanya gitu loh nih sama kayak ini nih ini tempat zebra ya tuh liat tuh bersih semua tuh gak ada sampah berserakan satupun jadi memang kota bukit tinggi ini mereka bener-bener siapkan untuk wisata dan memang terbukti top markotop pokoknya yah nih jalanan ini nih ini gak ada sampah nih teman-teman bersih semua kita pengunjung harus tetep jaganya ya jangan bawa sampah sembarangan pokoknya nah sekarang ini kita mau ke rumah gadang nah ini dia teman-teman rumahnya nih ini rumah minang rumah gadang rumah adat mbak Anjuang nah ini nih halo di wah ini rumahnya nih teman-teman bisa dilihat nih ini mudah banget ya nama rumah adatnya rumah adat mbak Anjuang tuh yuk kita masuk aja yuk ada apa di dalam oke teman-teman ini kita udah di dalam rumahnya tadi disini kayak museum sih nih kalau kalian mau foto ya pakai pakaian adat minang bisa nih disini tuh 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 itu tuh disini juga banyak hewan-hewan yang diawetkan nih ternyata dalam rumahnya dan ini lantainya nih dari papan ya dingin lantainya oh dia gak mau turun tuh kita bisa ngeliat keluar dari sini nih tuh teman-teman teman-teman bagus ya ini namanya museum rumah adat mbak Anjuang kota bukit tinggi oke teman-teman ini kita mau ngulang fotonya karena tadi kayaknya tempat untuk berfotonya salah uh dih ternyata ada burung besar disini tuh wah tuh tuh wah ada buuuu luar biasa gua apa itu dih nah sekarang kita mau explore lagi kita mau ngeliat nih di sebelah kanannya ada apa aja kan luas banget ya teman-teman ya udah enak banget ya iya iya masih banyak lu ternyata luas ternyata wuh ini nih apa nih iya 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 burung madu iya ada beruang madu teman-teman Wow Tuhan dengan kebun binatang itu bersih loh dirawat sama tugasnya lihat nih ada apa aja ya di sini ya betul-betul tahu ada hewannya buaya deh nggak tahu juga tuh di situ ada musim zoologi itu museum hewan-hewan teksin dulu disini ada ikan-ikan di itu naikkan lele besar buaya tuh di bawah temen-temen jadi memang luas banget ya buaya juga Oh ini kandang buaya semua ini kandang buaya semua itu cuman buayanya satu-satu ditaruhin kandang satu-satu biar nggak berantem dia ada di buaya Oke teman-teman sekian aja perjalanan kita di kebun binatang Kinantan ya ini tempatnya memang luar biasa banget sih bersih banget tempatnya kayak nggak di Indonesia gitu biasanya di kotak ini jalannya bersih semua kandang-kandangnya juga terurus semua nggak ada yang terpengkalai bersih semuanya luar biasa buat kalian kesini tetap harus jaga kebersihannya Oke kita terus berjalanan kita di Bukit Tinggi dadah